Saudara pecinta sepak bola tanah air tentu tidak sabar menyaksikan laga Timnas Garuda melawan juara dunia Argentina. Namun sayangnya animo tinggi publik dibayangi kabar buruk Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi tidak jadi datang ke Indonesia. Kabar Lionel Messi tak ke Indonesia melakoni laga FIFA Match Day kontra Timnas berembus kencang. Jika benar, hal ini tentu mengundang kekecewaan para penggemar. Dalam keadaan, satu abad ke depan atau satu abad ini memang Messi nggak kita pungkiri jadi pemain yang paling hebat. Apalagi kemarin dia sempat dapet piala dunia. Kalau penghargaan individu, nggak usah diomongin lah. Itu kan udah banyak ya. Jadi gue sih menilainya animo masyarakat buat Messi pasti besar banget. Dan rasa kecewanya juga pasti besar banget kalau misalkan Messi nggak datang. Karena gue sendiri juga kecewa kalau sampai dia nggak datang. Lapan sih. Karena kan Messi udah berapa kali ke Asia Tenggara kan sempat nggak jadi terus ke Singapura, ke Malaysia juga. Datang tapi nggak main gitu. Nah mungkin sayang juga kalau misalkan ke Indonesia nggak jadi gitu. Senangkanya kalau nggak main, datang aja lah gitu. Tak cuma Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi disebut juga tak datang ke Indonesia. Hal ini diungkapkan jurnalis ternama Argentina yang sekaligus teman baik Messi, Gaston Edul. Dalam tweetnya, Gaston Edul menulis bahwa Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi tidak berpergian ke Indonesia. Sang juara Piala Dunia 2022, timnas Argentina sudah tiba di Indonesia pada Jumat malam. Dalam rombongan memang tak terlihat Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi. Meski tak nampak hadiran sang Mega Bintang, laga kontra Argentina tentu sangat berharga. Karena kesempatan melawan juara dunia langka, walau hanya sebuah pertandingan persahabatan FIFA Match Day.